Diantara amal yang membatalkan atau perbuatan yang menggugurkan amal ketika sedang beramal adalah ria dan sum'ah. Ria dan sum'ah. Siapa yang beramal soleh dengan ria dan sum'ah? Sum'ah itu melakukan amal soleh untuk diperlihatkan kepada orang lain agar dia diakui, agar dia dihormati, agar dia disanjung. Itu namanya ria. Dari ro'a yuro'i ria'an muro'at. Maka dia memperlihatkan amal solehnya kepada orang lain supaya dia disanjung dan supaya dia dipuji. Ketika dia melakukan demikian maka amal solehnya tidak diterima oleh Allah SWT. Adapun sum'ah, dia itu memperdengarkan, dia cerita. Dia cerita-cerita tentang amal solehnya agar dia dihormati, agar dia disanjung-sanjung. Maka ketika itu amal solehnya gugur. Tidak diterima oleh Allah SWT. Dan seorang waspada di zaman sekarang karena orang banyak hobi memirkan amal solehnya. Dengan ada sarana medsos, maka mereka memirkan seluruh amal soleh mereka. Ikutilah kebiasaan para salaf menyembunyikan amal soleh. Kalau bisa seorang menyembunyikan amal soleh dia seluruhnya. Bahkan amal soleh yang biasanya orang nampakkan hanya dia sembunyikan. Dia berbakti sama orang tua tidak usah cerita. Jangan cerita saya dulu bantu ibu saya, saya dulu belikan ibu saya, saya dulu berbakti sama bapak saya, tidak usah cerita. Seorang wanita berbakti kepada suaminya tidak usah pamer saya. Kalau sama suami saya saya begini, begini, begini. Tidak perlu. Biarlah Allah yang cukup Allah yang tahu. Semua amal soleh dia sembunyikan. Dia berbuat baik sama tetangga, dia berbuat baik sama anaknya, dia sedekah, tidak usah cerita. Kalau dia cerita boleh dalam kondisi terpaksa karena memang ada maslahat tapi tidak boleh cari pujian. Kapan dia mencari pujian? Maka itulah riya atau sum'ah. Sebenarnya mengatakan, Menanti-nantikan pujian manusia, itulah riya. Kita habis amal soleh, tunggu dipuji, lagi nunggu. Belum dipuji, masih nunggu dipuji. Sudah apa? Sudah riya. Pas dipuji, inilah yang saya ingin. Berarti pas, itulah riya sesungguhnya. Sudah terbukti. Kapan dia beramal soleh, nunggu, ingin dipuji. Itu sudah riya dan sum'ah. Maka seorang bersihkan dirinya dengan mengetahui kapan dia beramal, Allah sudah tahu. وَمَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ Apapun yang kau infakan sedikitpun, Allah tahu. Kalau Allah sudah tahu, sudah. Tidak usah perlu yang lain, tahu. Maka hati-hati jangan terbawa dengan kebiasaan banyak orang suka pamer amal soleh. Karena kita tidak tahu kapan kita publis, kita ikhlas atau kita riya. Tipis banget. Supaya hati-hati ya tidak usah dipublis. Tidak usah dipublis, tidak usah diseritain.